Tim gabungan subdit cybercrime di Treskrimum, Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang pelaku teror bom gedung The ITV melalui media sosial. Atas tindakannya pelaku pun diancam pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. WH, 24 tahun ditangkap tim gabungan subdit cybercrime di Treskrimum, Polda Metro Jaya di rumahnya di Langkat, Sumatera Utara, Rabu Malam. WH ditangkap akibat melakukan ancaman teror bom di gedung The ITV melalui akun Facebook palsu miliknya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat mengatakan, modus operasi yang dilakukan pelaku adalah membuat akun palsu, kemudian mengancam teror di grup chatting The ITV. Melalui akun palsunya, pelaku memposting kalimat ancaman, I love ISIS, kami telah beri kejutan di lima titik di gedung The ITV. Hitungan 10 menit mulai dari sekarang, bom akan beledak. Jadi untuk tersangka berinisial WH, ini melakukan sudah dua kali, ini yang kedua. Jadi berdasarkan dari digital forensic kita, dari alat yang digunakan oleh pelaku, oleh tersangka, itu dua kali. Yang pertama, pada tahun 2015. Jadi sama, melakukan pengancaman juga di gedung Trans 7. Atas tindakannya, pelaku diancam pidana maksimal 6 tahun penjara, atau denda maksimal 1 miliar rupiah, karena telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 4, atau Pasal 29 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif pelaku, terkait keikut sertaan pelaku dalam jaringan teroris tertentu. Fikirian, Hardian Syah, MNC Media, Jakarta.